Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Indal Stari dari kelas Biokimia B dengan NIM N011191004 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi protein seperti pada pembagian materi yang telah ditentukan Untuk itu, mari kita mulai Mari kita mulai dari pengertian protein Protein merupakan molekul organik penyusun sel terbanyak yaitu berkisar lebih dari 50% berat kering dari sel Secara kimia, protein merupakan heterapolimer dari beberapa asam amino yang saling berikatan satu sama lain melalui katan petida dengan berat molekul berkisar antara 10.000 hingga lebih dari 1 juta Pada struktur protein, protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki di dalam struktur karbohidrat maupun lipid Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa asam amino merupakan komponen penyusun dari protein di mana asam amino ini terdiri dari gugus amin, gugus karboksil, alkil, dan juga atom hidrogen yang berikatan dengan atom karbonhiral Asam amino yang membentuk molekul protein dengan ikatan peptida terjadi karena terikatan antara gugus amin dengan karboksil dari masing-masing asam amino Pada umumnya, protein sangat pekat terhadap pengaruh fisik maupun sakinya sehingga mudah mengalami perubahan bentuk atau denaturasi di mana denaturasi ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya temperatur, pH, dekanan, kaloran listrik, dan adanya bahan kimia seperti urea, alkohol, ataupun sabun Dalam kehidupan sehari-hari terdapat jumlah kebutuhan yang dibagi berdasarkan kategori usia Kategori usia yang pertama yaitu anak dengan usia 1 hingga 3 tahun memerlukan 12 hingga 20 gram per hari Anak berusia 4 hingga 12 tahun memerlukan 25 hingga 50 gram per hari Kemudian ada remaja yang berusia 13 hingga 18 tahun memerlukan 65 hingga 75 gram per hari Kemudian yang terakhir ada orang dewasa ataupun lansia memerlukan 60 hingga 75 gram per hari Berikutnya ada fungsi dari protein Protein mempunyai fungsi khas yang memegang peranan penting di dalam tubuh yaitu sebagai saat pembangun tubuh berperan untuk melawan bakteri antigen Kemudian ada menyeimbangkan pH di dalam tubuh sebagai enzim, antibody, dan hormon Kemudian ada menghasilkan cadangan energi Kemudian ada hemoglobin sebagai hemoglobin di dalam erotrosit Yaitu sebagai penyangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh hingga mengatur metabolisme Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari protein berdasarkan dari fungsinya Yang pertama ada fungsi katalis Jenisnya itu ada enzim Contohnya itu katalasi pepsin Kemudian ada protein struktural Jenisnya protein struktural juga Dengan contoh kolagen, elastin, dan keratin Kemudian ada fungsi pengangkutan Yaitu jenis protein berupa protein angkut Contohnya itu albumin serum dan hemoglobin Ada fungsi pengatur dengan jenis protein hormon enzim pengatur Dengan contohnya itu insulin dan fosfructokinase Kemudian yang terakhir ada fungsi perlindungan Jenis proteinnya yaitu ada antibody dan protein penggumpal Contohnya itu ada imunoglobulin, trombin, dan fibrinogen Kemudian di sini ada struktur dari protein Dimana strukturnya ini ada 4 Yang pertama itu yang primar Dimana strukturnya ini terdiri dari ikatan-ikatan peptida dari asam amino Kemudian ada sekunder Terbentuk dari ikatan hidrogen antara gugus amina dengan atom hidrogen Kemudian ada tersiar Yaitu struktur yang terbentuk dari kabungan dari interaksi dua struktur sekunder Dengan bantuan ikatan hidrogen Bisa juga melalui ikatan ion Ikatan sulfida Kemudian ada struktur quartenar Dimana struktur ini menyebabkan beberapa peptida Hingga terbentuk suatu protein Yang berikutnya akan kita bahas Yaitu jenis-jenis dari protein Dimana terdapat jenis-jenis protein berdasarkan klasifikasinya Pembagian pertama yang akan saya sebutkan yaitu berdasarkan daya larutnya Ada protein albumin Globulin glutelin Ada gliadin dan juga histone Kemudian ada protein majemuk Contohnya yaitu ada fosfoprotein Chromoprotein Protein koensim Dan lipoprotein Kemudian jenis-jenis enzim berdasarkan bentuk dan sifat fisiknya Yaitu ada protein globular Dan protein serabut Atau fibrose protein Yang berikutnya ada berdasarkan fungsi biologisnya Disini jenis-jenis protein ada enzim Hormon Antibody Protein transport Protein struktural Dan protein reseptor Dan yang terakhir ada jenis-jenis protein berdasarkan komponen penyusunnya Yang pertama yaitu ada protein sederhana Dan juga protein kompleks Berikutnya yaitu sifat kimia dari protein Yang pertama ada amokter Yaitu sifat protein yang memungkinkan protein untuk bereaksi dengan asam maupun basa Karena kandungan dari protein yang mengandung dua gugus asam dan juga basa sekaligus Kemudian ada sifat sensoris Di mana protein ini protein murni itu tidak berasa tidak berbau dan juga tidak berwarna Yang berikutnya ada pengikat ion Sifat ini terjadi melalui reaksi antara gugus karboksil bebas dengan asam bebas Sehingga protein dapat berikatan dengan kation dan juga anion Kemudian ada hidrasi protein Di mana protein dapat membentuk hidrat dengan air Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metabolisme dari protein Seperti dengan senyawa molekul lainnya Protein juga dapat melakukan metabolisme Di mana metabolisme pada protein itu terjadi melalui proses deaminasi dan juga transminasi Di mana pada proses ini protein yang ada di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana Penjelasan transminasi atau biasa juga disebut sebagai reaksi katabolisme Penjelasan transminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lainnya Sedangkan deaminasi adalah proses pengeluaran asam amino Atau pemisahan gugus amino dari suatu asam amino ke beberapa akseptor lainnya Kemudian berikut yang akan kita bahas yaitu penyakit maupun kelainan dari protein Di dalam tubuh Yang pertama ada penyakit atasia frites Di mana penyakit ini berpunyakit sarf yang menyebabkan pendelitannya itu sulit untuk berjalan Kemudian ada kehilangan rasa dan kontrol pada kaki dan juga pada tangannya Di mana penyakit ini terjadi akibat dari mutasi pada gen yang bertugas dalam mengatur produksi protein praksatin Kemudian yang kedua ada penyakit alkaptonuria Yaitu kelainan genetik yang menyebabkan warna urin pada pendelitannya itu berubah menjadi gelap Akibat dari terganggunya pengurayan dari asam amino akibat dari mutasi gen Yang ketiga itu ada marasmus Yaitu penyakit yang terjadi akibat defisiensi dari karbohidrat maupun dari protein Yang keempat ada kuas hiorkor Yaitu penyakit yang terjadi akibat defisiensi protein dalam diet yang tidak sesuai Dan yang terakhir yaitu ada penyakit hipoproteinemia Yaitu penyakit di mana tingkat protein atau kadar protein di dalam tubuh itu sangat tinggi Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang telah disebutkan sebelumnya Kita harus mengenuhi kadar protein yang ada di dalam tubuh Beberapa sumber protein di dalam makanan yaitu terdapat pada kacang-kacangan Ada pada daging dan ada pada olahan susu, makanan laut dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran Dari semua sumber protein tersebut kurang lebih terdapat 300 jenis asam amino Tetapi hanya 20 jenis asam amino yang dapat dikode oleh DNA ke dalam protein Terima kasih telah menonton!